Halo, Sahabat Bikari Hari ini aku mau berbagi pengalaman Nah, di depan ini ada sertifikat ya, jadi kalian yang mempunyai sertifikat atau piagam yang belum diketik namanya ya, nah masih kosong seperti ini Nah, jadi nanti kita akan bikin namanya disini jadi nanti kita akan masukkan printer lalu kita atur posisi namanya ya, biar supaya pas di kolom nama Nah, jadi kalian yang mempunyai printer di rumah apalagi ada fitur skanernya seperti ini nanti kita akan scan dulu piagamnya ya, atau sertifikatnya jadi nanti kita akan paskan posisi namanya, kemudian kita tinggal print ya jadi kalian juga bisa print dengan kertas kosongan dulu ya, atau kertas biasa dulu untuk dipaskan pada namanya ya, nah seperti ini, jadi tidak langsung sertifikat aslinya jadi kalau rusak pun kertas biasa nah, oke jadi kalian yang tidak mempunyai scanner nah, kalian juga bisa mengatur langsung dari photoshop, nah jadi intinya kalian harus tahu dulu ukuran kertasnya ya atau ukuran piagam atau sertifikatnya nah, jadi ini ukurannya A4 kalian nanti cukup membuat lembaran kertas A4 di photoshop nah, jadi nanti tinggal ketik nama dan posisinya disini ya nah, oke baik, disini kita sampai ke tahap cara pengetikan atau pemposisian nama di sertifikat ya atau piagam nah, disini aku memakai aplikasi Adobe Photoshop ya dan ini ada view scanner nah, seperti yang aku jelaskan tadi jadi kalian yang mempunyai scanner nah, kalian juga bisa memanfaatkan scan terlebih dahulu piagamnya untuk memposisikan ya lebih mudah oke kemudian klik file kemudian import ya dan ada fitur scanner atau printer yang kalian punya nah, di photoshop kalian klik file kemudian import kemudian pilih scanner yang kalian punya atau printer nah, kemudian akan muncul view scanner seperti ini untuk dokumen sesnya kalian bisa maksimalkan untuk dokumen ses pilih A4 untuk image tapenya color ya dan resolusinya 300 dpi resolusi 300 dpi ya kemudian preview jangan lupa sertifikatnya atau piagam kalian taruh di scanner nah ini tampilan atau preview sertifikat yang kita scan tadi nah, seperti ini kemudian kita scan nah nanti akan otomatis muncul di photoshop nah jadi ini kita scan ya untuk memudahkan lebih mudah ya mengetik di sertifikatnya nah untuk posisinya tidak kita terawang lagi atau kita meraba lagi ya seperti itu nah jadi yang tidak mempunyai scanner juga bisa kalian cukup atur atau dilihat dulu ukuran apa piagamnya kalau A4 tinggal kalian bikin kertas A4 nanti di photoshop oke kita close terlebih dahulu untuk view scanner nya nah kemudian kita bikin landscape ya karena ini portrait pilih image kemudian rotate canvas pilih 90 derajat CW seperti ini nah karena ukuran atau posisi sertifikatnya landscape nah jadi kita bikin landscape oke kemudian ini langkah yang kalian mempunyai scanner jadi kalian bisa scan ya terlebih dahulu oke jadi jika yang tidak mempunyai scanner nah jadi kita sudah ukur ya ini empamanya sudah kita ukur sertifikatnya ukuran A4 kalian klik ctrl N nah kita klik ctrl N kemudian muncul seperti ini sertifikat A4 jadi width nya kita bikin 21 cm nah dan height nya 29.7 atau 29.7 cm nah dan resolusinya nah resolusinya 300 piksel per inci sama seperti yang kita atur pada scanner tadi ya dan color matte nya RGB color 8 bit dan background content white ini ukuran kertas A4 dan ini kertas A4 ini kita anggap ukuran sertifikat ya dan ini kita pilih oke nah seperti ini dan ini sudah menjadi lembaran kerja atau kertas kosong dengan berukuran A4 persis seperti ukuran sertifikat oke kemudian kita bikin landscape pilih image kemudian rotate canvas nah pilih 90 derajat CW nah seperti ini oke jadi guna sertifikat kita scan tadi nah ini untuk pengaplikasian nah tinggal kita tarik pada kertas A4 nya ya nah seperti ini kita tarik dan ini tinggal kalian ketik namanya nah seperti ini jadi scan tadi untuk memudahkan memposisikan detailnya ya untuk posisi detail namanya dimana nah seperti ini kalian atur nah tinggal kita ketik nama pilih horizontal type tool atau klik T di keyboard ya klik T untuk ketik namanya nah jadi ini view nya hampir sama seperti MS Word kalian yang sering klik ketik di MS Word ya nah seperti ini nah tinggal kalian ketikan namanya nah seperti ini nah dan posisinya juga bisa kalian atur ya ukuran font jenis font nah seperti ini posisi font nya ya dan warna font juga bisa kalian atur sama seperti di MS Word nah seperti ini nah dan ini bisa kalian besarkan ukuran font nya nah seperti ini nah dan warnanya juga bisa kalian ganti ya nah seperti ini nah warnanya juga bisa kalian ganti warna yang kalian suka ya atau yang kalian anggap pantas nah oke kemudian kalian bisa nah mengganti jenis font nya nah seperti ini oke dan ini hanya contoh ya oke kemudian klik move tool nah kalian juga bisa memposisikan namanya lagi nah seperti ini oke oke kemudian kita pilih layer ya nah pilih layer ini dia ya kita pilih layer nah seperti ini dan ini paling atas ini T ini nama ya nah jika kita klik tombol mata ini indikasi ini nah kemudian akan tersembunyi nah oke kemudian kita sembunyikan sertifikat nya karena kita akan print ya nah tombol mata di sertifikat kalian klik ya kemudian akan tersembunyi seperti ini jadi untuk print nya tinggal kita print namanya nah oke kemudian klik ctrl p untuk tahap pengeprinan nah aku contohkan memakai Epson L3110 ya nah kemudian pack setup nah dokumen size nya A4 ya sesuai ukuran sertifikat orientation nya landscape dan paper tape bebas kalian biasa pakai yang apa ya nah untuk paper tape nya nah kualitas nya aku pakai standar aja dan color nya tetap ya color oke ini sudah teratur ya oke tinggal kalian print nah seperti ini oke kita tahap pengeprinan ya oke baik kita sampai ke tahap pengeprinan nama yang sudah kita setting dengan photoshop tadi nah jadi jika kalian masih ragu nah kalian bisa siapkan kertas kosongan yang ukurannya sama dengan sertifikat nya nah seperti ini jadi kalian bisa tes dengan kertas ini ya nah jadi nanti kalian terawang disini untuk namanya pas apa enggak ya nah ini tadi sudah aku print ya nah ini untuk namanya sudah pas ya disini ya nah oke jadi aku akan print yang aslinya nah untuk posisinya seperti ini ya nah posisinya jangan sampai salah nah untuk kepala suratnya disana ya oke kita coba print nah seperti ini teman-teman nah dan ini nama sudah di posisi yang semestinya ya oke semoga pengalaman ini bermanfaat dan jangan lupa selalu berbagi manfaat bagi sesama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati